hai oke teman-teman nah saya kedatangan barang lagi ya nah barang ini adalah CD room Caddy ya gimana sih sebutannya pokoknya Caddy lah gitulah ya jadi ini nanti fungsinya untuk menambah harddisk eksternal pada laptop kita ya jadikan CD room itu kan jarang digunakan ya jarang digunakan jadi saya mau copot dan gantikan tempat CD room tadi jadi harddisk kedua di laptop saya ya Oke langsung aja kita sambil buka ya video ini kan saya buat untuk dokumentasi penerimaan barang ya kalau ada apa-apa di barang ini atau pecah atau rusak ya jadi saya komplainnya lebih mudah menggunakan video ya lebih jelas dan tentunya ya enggak ada palsu-palsu ya nanti kalau barangnya bagus dibilangnya jelek kan ya susahnya jadinya ini kita videokan jadi saran juga buat temen-temen kalau pesen barang online ya barang apapun ya usahakan waktu buka barangnya itu di videokan karena ya banyak kasus ya ya enggak doain kena kasus ya tapi kan jaga-jaga ya jaga-jaga kalau seumpama lagi nasib buruk kita jadi punya buktinya Oke ini kita buka dulu kita buka dulu Oke ini second HDD caddy namanya ya Sorry kalau tadi saya salah sebut alatnya nah nih nih dapat penutupnya kayaknya penutup depan penutup depan itu pasti di room susah bener ya bilangnya nah kemudian nah ini ini Oh dapat baut juga dan dapet obeng gratis ya obeng gratis juga saya kira cuma dapat ininya aja saya beli dua ya kebetulan nanti saya ingin ganti dua 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 laptop saya ya Oke jadi eh sekalian aja ya saya buka nah yang satunya saya singkirin dulu biar enggak mengganggu ya ini kayaknya langsung dibuka aja ya oke jadi buat teman-teman tahu apa sih second HDD caddy ini fungsinya apa ya ya fungsinya udah saya jelasin tadi untuk menambah harddisk kedua di laptop jadi laptop itu kan standarnya hanya cuma punya satu slot harddisk ya jadi ini nah ya jadi hadisnya nanti masuk ke sini ya teman-teman bisa nambahin enggak hanya harddisk mau SSD juga bisa mau harddisk biasa juga bisa nah ini kebetulan jadi bentuknya mirip kayak CD room tapi isinya bukan CD room ya jadi ini nanti untuk menggantikan CD room di laptop kita ya nanti mungkin videonya cuplikan pemasangan juga saya sertakan oke barangnya udah sampai dengan normal ini baut apa ini ya sepertinya baut ini ya ini kayaknya nggak dibaut deh ya kita lihat pemasangannya aja langsung oke ini proses pemasangannya ya jadi baut ini ternyata saya baru sadar itu digunakan untuk ngebaut harddisk nya ya jadi bukan ngebaut ke laptopnya oke yang pertama saya mau pasang ini dulu ya ya pasangnya ngebautnya gampang ini kan harddisk tambahannya ini sebelumnya harddisk lama ya hadis lama milik laptop ini dan laptop ini hadisnya udah saya ganti baru alias ditambah ya jadi udah saya install ulang segala macam laptopnya hadisnya ya ada di dalam ini nah ini kita pasang di sini ya hadis tambahannya Oke kita udah dorong ya agak susah oke agak keras ya Nah kita lihat dulu udah betul ya arahnya jadi pastikan arah konektornya sama ya Oke ternyata memang agak keras kalau udah udah dorong nah jadi seperti ini ya dia akan nempel dan kemudian cukup kita baut ya jadi bautnya saya enggak pakai obeng gratis tadi ya pakai obeng saya sendiri oke saya baut dulu ya oke kalau udah sip sekarang kita buka ini ya laptopnya nah ini kan CD-Room nya ya ini CD-Room nya nah biasanya di belakang laptopnya itu kan ada banyak baut nih teman-teman enggak perlu buka casingnya ya teman-teman cukup buka baut CD-Room nya jadi kalau baut CD-Room nya ciri-cirinya itu ya berdekatan ya dengan CD-Room ya biasanya jaraknya seperti ini ya jadi bautnya kan ini ada dua nih bingung apakah yang ini apa yang ini ya jadi teman-teman coba aja ya ini buka kalau dugaan saya sih yang ini karena ini udah lurus ya pas di tengah-tengah CD-Room nya biasanya seperti itu jadi kalau kita coba buka yang ini ya yang ini ya yang ini kita coba buka buatnya kita simpen ya kita simpen dulu nah teman-teman coba tarik ya tarik aja pelan-pelan CD-Room nya nah kalau kebuka berarti bautnya bener ya ini kan kebuka nih teman-teman tinggal tarik aja ya nariknya pelan-pelan jangan dipaksa takutnya teman-teman salah buka baut atau kok buka aja dua-duanya sih enggak masalah nanti kalau udah itu baru dipasang nah ini kan CD-Room nya ya ini CD-Room nya nanti kita akan ganti dengan ini jadi bentuknya kan mirip ini ya di belakangnya juga bentuknya mirip ya teman-teman sih sebenarnya tinggal pasang aja Oh ya ini ada bracketnya saya lihat dulu apakah cocok ya ini terbalik ya kalau kita lihat ya sepertinya cocok jadi saya mau lepas lepas bracketnya jadi CD-Room nya bisa di kunci juga ya ini saya lepas dulu kan CD-Room nya udah enggak kita pakai kita ganti ini nah pemasangannya jangan terbalik ya kan jadi saya lupa sebentar ya saya coba dulu kalau ini pemasangannya gini ya betul ini udah masuk berarti ini bagian atasnya ya bagian belakang maksudnya jadi arahnya kesini ya jadi jangan kebalik kalau kebalik nanti bautnya nggak masuk ya kalau bisa sebelum mencabut di CD-Room tadi dilihat dulu arahnya ya tadi saya lupa arahnya kemana nah ini udah oke hingga satu lagi maksud saya arahnya itu arah ini ya ini arahnya ke belakang apa ke bawah sana ya temen-temen inget waktu nyopot CD-Room nya itu arahnya kemana biar enggak salah oke kalau udah ya tinggal masukin aja ya tinggal masukin Oh ya sebelum masukin saya sepertinya mau kita pasang ininya dulu ya oke moga aja panjangnya sama ya entar panjangnya enggak sama berarti kita harus copot yang ini ya atau kita bisa copot yang ini ya Hai cepat yang ini ke gimana ya bersama enggak ya bracketnya ya Oh beda ini gabung sepertinya Oke berarti kita pakai yang ini aja memang udah bawaannya ya kita pasang dulu oke mudah terpasang ya sip sekarang kita tinggal masukkan Oh ini ada pemasangan baut yang kurang bagus bautnya miring ya Oke jadi pemasangan bautnya harus bagus ya kalau enggak nyangkut dia di casing laptop kita nah ini ini kan udah enggak nyangkut ya Oke kalau udah dipasang cocok tinggal kita baut oke udah sip ya meski kelihatannya kurang bagus ya kurang bagus ya kalau dilihat ini yang kayak ya ke dalam sedikit ke dalam ya kita lihat dari belakang kelihatan besinya ya masih kelihatan kurang bagus yang penting fungsinya ya untuk menambah harddisk ya kalau laptop harddisk nya kecil teman-teman bisa bisa tambahkan alat ini ya harddisk caddy ya pengganti CD rom saya mau coba hidupkan ya saya mau hidupkan tanpa baterai aja ya karena baterainya juga kebetulan udah soak lagi beli tapi belum sampai ya ini mau saya hidupkan saya mau tunjukkan harddisk nya terdeteksi atau enggak ya Oke kebetulan ini udah baru saya install belum saya pasang aplikasi apa-apa driver pun sepertinya belum ini pun ada aktivasi Windows ya saya mau cek harddisk nya langsung ya saya coba menggunakan Explorer apakah sudah terdeteksi ya ini harddisk C 111 giga sebenarnya 128 giga SSD ya yang saya pasang di dalam internal kemudian ada tiga partisi ya jadi ini kan harddisk lama sistemnya juga belum di saya hapus ya maksudnya partisinya belum saya jadikan satu jadi di sini muncul tiga nah ini nanti jadi data dia nah ini sistem Reservant ini kan sistem instalasi ya sama ini sistem C yang terdahulu ini sistem D nya biasa disini itu ada data ya data punya pemilik laptop ini ya kita coba buka nah ini datanya ya jadi ya sudah terbaca kalau kita lihat di device di dex manager ya kita lihat di dex manager itu harusnya ada dua diks ya Nah ini dia satu diks SSD yang 128 giga di sini terbacanya 1111 giga nah yang kemudian kemudian yang ini yang kedua diks kedua yaitu 512 giga di sini terbacanya 465 oke berarti udah sip ya udah terbaca jadi ini dua dual storage atau dual harddisk ya jadi cukup sekian aja video unboxing sekaligus cara pemasangan USB USB apa harddisk Caddy ya lupa saya namanya ya pokoknya itulah fungsinya udah tahu teman-teman juga udah tahu caranya masangnya semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya sampai jumpa di video saya selanjutnya dadah